Monitoring kadar garam pada sejumlah titik pengambilan air baku terus dilakukan oleh PTAM Bandar Masih hingga selasa pagi. Pasalnya, saat melakukan pengambilan sampel di Muara Sungai Basiri, kadar garamnya telah mencapai 1.248 ppm. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan standar yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes yakni 300 ppm. Tingginya kadar garam itu membuat pihak PAM Bandar Masih menetapkan siaga intersia air laut. Namun, beberapa sumber pengambilan air baku diakui masih berada di bawah batas standar Kemenkes seperti di Intek Sungai Bilu, yang kadar air garamnya hanya 100 ppm. Pada pagi tadi dan pada siang hari sudah di bawah 10 ppm. Baik, untuk saat ini kondisi PDM Bandar Masih khususnya terkait sumber air baku itu kita masih aman. Artinya aman ini masih dalam batas normal sesuai dengan regulasi. Jadi, untuk air baku sendiri kita mengikuti di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, itu tentang penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Di mana, kalau menurut peraturan pemerintah itu, air baku PDM Bandar Masih adalah air baku kelas 1 dengan batas maksimal 300 mg per liter. Jadi, untuk saat ini teman-teman dari laboratorium, dari pengelolaan, terus melakukan pemantauan, khususnya pemantauan kadar garam untuk mengantisipasi masuknya kadar garam ke instalasi pengelolaan air minum di IPA Pramuka. Sementara menurut dirut PTM Bandar Masih, Bu Abad Ahdiat, memastikan pasokan air baku masih aman dan dapat diolah untuk air bersih serta didistribusikan ke pelanggan, meski saat ini statusnya siaga interusi air laut. Baik, makasih. Jadi, terkait kemarau, seperti kita ketahui bersama bahwa ini kita masuk ke kemarau ya, sudah berapa bulan, dan kalau kita lihat memang di sungai, di intek kita sudah mulai surut. Nah, kemudian untuk intrusi air laut sendiri atau kadar garam naik, ini berdasarkan data teman-teman di produksi, kemarin diambil sampel di intek kita di sungai Bilu, itu sudah 228 ppm. Artinya sudah mendekati nilai ambang batasnya pada jam 5 sore. Tapi setelah itu turun lagi normal. Kemudian setelah itu kawan-kawan juga mengambil sampel lagi di muara sana, di mana? Di sungai Basiri pada pagi hari. Ini kadar garamnya sudah lumayan tinggi, 1248 ppm. Nah, ini menjadi kewaspadan kita, PT Mbandar Masih, bagaimana supaya pelayanan kita tidak terganggu. Nah, teman-teman semakin mengintensifkan untuk pengecekan kondisi air baku di intek-intek kita, baik di intek sungai Bilu, kemudian juga di sungai Lulut, di mana? Di sungai Tabuk, dan di Pematang. Faktor cuaca yang beberapa pekan terakhir sangat panas merupakan salah satu penyebab adanya intersi air laut. PT Mbandar Masih juga terus berupaya untuk meminimalisir adanya gangguan distribusi air akibat interupsi air laut.